Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia Finet Archeri Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku gak akan spill atau unboxing-an barang Tapi di video ini aku akan bahas salah satu pertanyaan dari kalian Nah, buat yang penasaran aku bakal bahas apa di video kali ini Tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Official Nah Finet Lovers, ada nih beberapa dari kalian yang nanya ke aku Itu kalau misalnya, Kak, kalau misalnya arrow aku nih udah sering lama dipakai Apakah bisa bengkok karena bergesekan dengan racer atau vibrasi saat si arrow-nya menancap di target Jawabannya pasti ada kemungkinan bengkok ya Finet Lovers Apalagi kalau misalnya kalian pakai jenis arrow-nya itu yang bahannya aluminium Atau biasa kita sebutnya apa, Mas? Aloi Aloi itu ya, Finet Lovers kata Mas Henry Nah, Finet Lovers, tapi kalau misalnya kalian pakenya arrow yang bahannya karbon Dia tuh gak bisa bengkok ya Tapi kalian juga harus perhatiin kalau misalnya arrow jenis karbon itu bisa rusak Nah, untuk arrow karbon sendiri, itu tuh ada kerusakan-kerusakan tersendiri ya Walaupun dia gak bisa bengkok, tapi dia juga bisa rusak Rusaknya ada di bagian mana aja sih, Kak Rusaknya itu yang pertama, dia itu bisa retak Yang kedua, dia itu kelenturannya bisa melemah ya, Finet Lovers Dan yang ketiga atau yang terakhir, si serat karbonnya bisa patah Jadi kalau aku tarik kesimpulannya Kalaupun kalian pakai arrow aluminium atau arrow karbon Dua-duanya itu bisa mengalami kerusakan yang mengakibatkan akurasi tembakan kalian itu berkurang ya, Finet Lovers Jadi untuk arrow karbon atau arrow aluminium Mereka itu sama-sama punya potensi kerusakan ya, Finet Lovers Walaupun tipe kerusakannya berbeda, yang satu itu pasti bengkok Dan yang satu itu bisa patah, si serat karbonnya bisa retak Sama bisa kelenturannya belemah Dan itu bakal berpengaruh banget pada akurasi tembakan kalian, bener mas? Bener Jadi setiap arrow itu punya masa expirednya masing-masing ya, Finet Lovers Entah sebulan sekali atau berapa ratus kali arrow itu ditembakan sesuai pemakaian kalian Nah, buat kalian yang misalnya mau konsultasi seputar arrow kalian Kalau aku tuh main kompon, di LBS sekian Aku enaknya pakai arrow apa sih, spin ringnya yang enak apa, dan lain sebagainya Kalian bisa banget langsung konsultasi aja di nomor admin di bawah ini Atau kalian kalau misalnya lagi cari arrow, atau cari fanes Atau mau cari arrow satu set nih, boleh banget Kalian bisa aja langsung check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, di Shopee, dan Bukalapak Atau kalian juga mau beli sambil konsultasi secara langsung sama staff-staff Finet kita Kalian bisa langsung datang ke store kita yang ada di Bandung, di Jakarta, di BSD, dan di Solo Nah, buat kalian yang mau cek katalog produk dan harga kita yang lainnya Kalian bisa langsung datang aja ke website kita di www.finetarchery.com Atau kalian juga bisa langsung follow Instagram kita di atfinetarcheryofficial Karena di Instagram kita banyak info-info menarik seputar dunia panahan Nah, Finet Lover, segitu dulu pembahasan dari aku Semoga info dan ilmu yang aku sampein ke kalian bermanfaat ya, Finet Lover Nah, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa ditekan tombol like-nya Dan kalian juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar dunia panahan Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Nanti kita pasti bantu jawab ya Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Supaya ilmu yang aku bagiin ke kalian Sampai juga ke teman-teman kalian ya, Finet Lover Nah, buat kalian yang udah nonton video ini sampe sini Tapi belum subscribe Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery Official Bye-bye Dan yang ketiga, kerusakannya Ulangan dari awal Hai Finet Lover, balik lagi Nah Finet Lover, jangan lupa tonton video kita yang lain disini